Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran-sindirun Ya tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesihatan Keberkadanan rezeki yang berlipar Dimanapun Anda berada ya Baik ada di dalam negeri Maupun yang sudah berhantu di luar negeri Ya oke sukses buat Anda semuanya Dan langsung kita banyakkan informasi Dimana Anies Baswedan Kurang ajar sekali ya Tidak tahu adat begitu ya Anies copot wali kota Jakarta Timur Di era win via WA dan SK Kopi Waduh Gimana sih Anies Baswedan nih Aduh Kita langsung baca saja di special mode ya Ya kurang ajar ya Tidak tahu adat Anies copot wali kota Jakarta Timur Era hawk via WA dan SK Kopi Ya karena ulah manusia tak beradab Dan tidak tahu tata karama Indonesia Yaitu Anies Baswedan Good fan of Amerika ya Mantan wali kota Jakarta Timur Bambang Musawardanan menjadi korban dia Dia dipensiunkan melalui pesan singkat WA ya Bambang mengaku bahwa ia hanya mendapatkan kopi Surat keputusan dan pencobotan dirinya Tidak legal dan kalau itu hanya kopi Tidak profesional nih berarti Anies Baswedan Lah kok hanya WA dan kopi Mana aspek legalnya Kalau Bambang hanya menerima foto kopinya saja Ini urusan harga diri dan hari depan loh Tidak ada surat keputusan yang asli Ya Bambang Musawardanan adalah orang yang sudah berusia 60 tahun Ia adalah wali kota Jakarta Timur Yang dilantik oleh Basuki Cepurnama Sejak 2 Januari 2015 ya Dia adalah orang yang bersih Mengapa kita bisa melihat Bambang Adalah orang yang bersih Karena ia dilantik oleh Ahok begitu ya Seseteranak itu ya Ahok mencari orang-orang yang bisa memimpin kota Dan tandem dengannya Selama ini kita tahu bahwa Ahok dikenal sebagai orang yang suka mencobot jabatan Tapi pada Januari 2 2015 ya Bambang dilantik sebagai wali kota Jakarta Timur Sebelumnya ia adalah wali kota Jakarta Barat Yang mengabdi selama 6 bulan saja Ia menjadi wali kota Jakarta Barat pada 17 Mei 2013 Sampai 8 November 2013 Ia meneliti karir dari lama gitu ya Ia sebagai Begitu sebagai staff urusan administrasi di kantor Kecamatan Keramajati Berat tahun 1987 Ia meneliti karirnya Dan mengembang beberapa jabatan seperti Sekuil Cam Di Cipayung Dan Wakil Camat Cipayung ya 95-88 Camat Cipayung 98-2000 Dan Camat Pasar Rebo Sampai 2000-2002 Dari bawah ini karirnya ini Pak ya Karena sangat baik ia menjabat beberapa kali Kepala bagian bidang yang dipercayakan Pemerintah kepadanya Ia juga pernah menjadi kepala bagian Sekuat Kota Administrasi ya Sekuat Administrasi Jakarta Timur 2002-2006 gitu Ia juga pernah menjadi kepala bagian Sekuat Kota Administrasi Jakarta Timur 2006-2007 Dan Kepala TO ya Tata Pemerintahan Biro Administrasi Wilayah Provinsi Jakarta 2007-2009 ya Kepala bagian Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan Birocarta Pemerintahan Provinsi DKI 2009-2012 Karirnya terus meningkat Sampai ia menjadi Sekretaris Kota di tahun 2012 Ia pernah menjadi Seko Jakarta Pusat 2012-2013 Wakil Wali Kota Jakarta Barat 2013 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013-2014 Rekam jejak ini diperhatikan oleh Pak Sukit Sayapurnama Akhirnya Didantik bersama 4.800 pejabat lainnya Di tingkat Eslon 2, 3, dan 4 Karir ini dibangun oleh Bambang Musyawardana Selama puluhan tahun ini Ada yang sempat mendapatkan Perhatian dari Pak Sukit Sayapurnama Habis ditahan Tapi tahu etika ya Supar santur dan tetak ramah Budaya Indonesia Anies Mencopot Bambang Lebih banyak lagi Anies yang Menurut Wikilex adalah Good friend of Amerika ini Mencopot Wali Kota Jakarta Timur ini Dan di jabatannya Hanya melalui WA Dan fotokopi Surat keputusan Waduh Tidak ada kepastian Pak Bambang Semoga Bapak diberikan Kesabaran Semua Akan Tuhan balas Orang-orang yang menjalimi Bapak Akan mendapatkan Ganjarannya Dikantung sedih Tidak dapat dibayangkan Bagaimana Bapak dengan Dua anak ini Harus menjalankan kehidupannya Di usia tuanya Pensiun tidak jelas Kasih sekali Memangnya Dosa apa Pak Bambang Atau jangan-jangan Anies sedang menjalankan Tugasnya sebagai Good friend of Amerika Waduh Ya mari kita simak Pengakuan Pak Bambang ya Saya tu ngagur Tidak ditempatkan ya Ya saya minta kasih Penjelasannya Kan saya terima Fotokopi Dan hasilnya belum Dikasih ke saya Dari pihak badan Kepagawaan negara itu Ini Selanjutnya Tiga bulan dari Sebelum pensiun Diserahkan ya Yang saya masalahkan Selama ini kan Saya belum terima Keputusan Gubernur Yang asli Hanya Di WA Dipensiunkan Pak Anas dan Pak Mangara kan ya Masih lama Kalau saya 1 Oktober Sudah Saya harus Seuruh dari jauh ya Seuruh hari Jauh hari Supaya Pas saya pensiun Saya sudah punya surat Karena saya lihat Pengalaman dari Teman-teman gitu Katanya Saat di Menteri Konoperasi Mau jadi apa Jakarta di tangan Anis Ya Good friend of America Versi Wigilex Ketika ia Dipensiunkan Wali kota Jakarta Timur Yang sudah berusia 60 tahun Dengan pengalaman kerja 30 tahun di Jakarta Dimana terkenama Sikubler yang gunting Berita di Gardu Listrik Jika ia Mencobot seorang Kepercanahok Hanya melalui VA Dan Kopi SK Yang asli pun Belum diberikan Sampai berita ini Diturunkan Dimana tetap ramah Dan kesantunan Ala Indonesia Yang selama ini Dikeluarkan oleh Anis Begitulah Unta-unta Wadaw Demikian ditulis oleh Manuel Ma Wengkang Terima kasih Jangan lupa Teman-teman semuanya Yang terlatih pada video-video Terlebih dahulu Dan kita langsung Menuju ke kolom komentar Oke ada Ya Bunda Ita ya Yang Ngomentari mengenai TGP dukung Jokowi Umat galau Orang baik Dan jujur Serta jenis Kayak TGP Pasti bergabung Dengan orang baik Juga Takkan Menggabung Dengan penghasut Yang ingin Berkuasa Jadi kurian Mengatakan Bunda Ita TGP Rupanya Tidak melihat Apa yang terjadi Ini ya Kurang bukti Apalagi Boongan Yang pemerintah Ini Lain Maksud Dimimpin Yang selalu Menaikan harga-harga Apa Tidak dirasakan Ya Dan dikurangan Makanya Punya kerjaan Gaji naik Harga Naik Jelas Seimbang Hidup Jangan Cuma Ngeluh Bro Hidup Jangan Cuma Ngeluh Bro Kedua Cari Buni-buni Uang Biar Hidup Enjoy Kalau Jadi Pemalas Jelas Sampai Setelah Siapapun Bidinya Sekarang Udah Kemajuan Jaman Kemajuan Alam Bukan Cuma Indonesia Harga Naik Sama Tetap Di Negara Juga Lihat BPM Naik Tapi Di besarnya Yang namanya Motor Tiap Rumah 2-3 Motor HP Hampir Tiap Anak Punya HP Butuh Pulusan Minim 50.000 Perbulan Setiap Pada Pakai Motor Stabil Dan Gak Mau Dibilang Miskin Tinggal Kos Diri Yang Mengeluh Harga Naik Gitu Kata Buda Ya Ada Estatik Min Rizik Selalu Minta Betul Rizik Satu Berbuat Sesuatu Ada Marko Ya Mereka Sama Sekali Menapis Semua Jasa Dan Ada Ceritanya Kalau Gak Ada Pak Jokowi Ada Bunda Nivan Ya Pak Soma Jawabnya Tunggu RS Ya Memang Pak Soma Gak Isu Jawab Soma 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 TKB Jelas Beda Soal Ahlak Slam Jauh Apa Nambu Rizik Cuman Mengasuk Cuma Saja Ada Marko RS Kok Ya Bisa Jadi Aswan Gitu Yoh Jelas Keras Ya Mau Jadi Gaya B Itu Fri Pertimu Tepesan Gak Gak Jelas Yang Lain Gak Bener Berhenti Dengar Pak Jumai Ya Buden Ivan Rizik Sudah Dikontrak Dengar Arab Kalau Pulang Berarti Uloh Maren Gebuk Proses Akan Berlanjut Ada Jokowi Baca Beritanya Makin Asik Mari Rabatkan Berisanya Sudah Untuk Mendukong Terus Kepra Jokowi Dalam Bangun Serta Memajukan NK Menuju Indonesia Jaya Dan Berjaya Mak Bersentosa Kebari Pak Lajina Ada Jokowi Gimana Kabarnya Pak Rindu Sekali Saya Bingin Kep Kabar Gimana Semoga Pak Selalu Sehat Dan Selalu Dalam Jujungan Amin Ada Mustafa Yang mengurus Insyaallah Bulan 8 Sudah Bisa Keluar Tapi Kalau Mungkin Habiskan Pak Disiplin Ada Yang Tegar 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 Berakal Waras Bisa Berpikir Mana Yang Keput Raya Dan Mana Yang Kumat Selat Buat Tegar 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 Waras Meskipun Mesti Dukung Pak Jokowi Lur Ada Mas Tidak 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 Lama 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 Kemana Jenon Dan Senja Kenaku Jangan Kenceng Kenceng Kita Dituduh Kafir Lagi Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton